Hai guys, kembali lagi bersama Kak Laras di Ruangsiswa.net Bimbingan belajar online dan offline berbahasi soal Kak Laras kali ini akan membahas soal tentang listrik Langsung aja ke soalnya Perhatikan rangkaian berikut Ini ada rangkaian di mana ada tegangan listrik Dan ada hambatan-hambatannya Yang ditanyakan adalah Ini sering ditanyakan yaitu Besar daya listrik yang dihasilkan rangkaian Oke Nah teman-teman ingat untuk persamaan daya listrik itu apa Oke bisa aja P itu sama dengan W per T Atau bisa juga ketika diketahui tegangannya Berarti V kwadrat per R Oke Langsung kita bahas V nya udah dapet disini Langsung kita tulis 24V Lalu R, R ini kan R pengganti ya Berarti dari seluruh rangkaian Ini hambatannya kita ganti dulu Nah yang pertama dikerjakan adalah pastikan yang paralel Nah disini ada paralel Kita cari pengganti dulu Yaitu 12 sama 8 Berarti 1 per paralel sama dengan 1 per 12 Ditambah 1 per 8 Berapa ini? Kita tuliskan Ini ya kita samakan penyebutnya Kita samakan aja 48 48 dibagi 12 yaitu 4 Ditambah 48 bagi 8 yaitu 6 Sama dengan berarti ini berapa? 10 per 48 Berarti RP nya berarti tinggal dibalik ya 48 per 10 Karena ini juga 1 per Makanya dibalik Yaitu 4,8 Ketemu rangkaian pengganti paralelnya Kemudian ini juga ada R1 ya Kan ini udah jadi seri Eh udah jadi seri Udah jadi 1 rangkaian yaitu penggantinya berapa? 4,8 Nah kita tambahkan Kita cari rangkaian pengganti seri Oke berarti 11,2 Ditambah 4,8 Jadinya udah pasti yaitu 15,16 ohm Udah ketemu RS nya Kita masukkan ke atas sini Kita kembalikan ke atas V kuadrat berapa sih? V kuadrat 24 kuadrat dibagi R nya 16 Kalau cara ngitung cepatnya berarti enak ya 24 dikali 24 dibagi 16 Jawabannya yaitu 36 Satuannya pada ya Yaitu What? What? Oke what ya Nah sekian dulu penjelasan dari Kak Laras Ini udah banget jawabannya udah ditebak Yaitu 36 what? Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya Jangan lupa like, subscribe, dan komen youtube channel Ruang Siswa And see you, bye bye